Intro Assalamualaikum pemirsa Oke, jumpa lagi dengan channel saya Seperti biasanya Saya akan berbagi pengalaman Servis elektronika Dan untuk kali ini ada servisan Setopbox, ini kata yang punya Mati total Untuk mereknya Skybox H1 Kita coba Colokin dulu Dan sepertinya memang Mati total ini Ini ada tombol di bagian belakang Ya Memang betul mati total Kita cabut dulu colokannya Kita bongkar STB nya Oke, untuk bautnya Sepertinya sudah tidak segel ini Memang kata pemiliknya sudah Diservice sama orang Oke, ini bagian dalamnya Ini menggunakan power supply Yang terpisah ya Ini keluaran zaman dulu ini Kalau yang sekarang Sudah jadi satu dengan Mainboard nya Ini juga belum ada Fitur EWS Disini tidak ada buzzer nya Dan ini ada sesuatu yang Mencurigakan ini Ini disini sepertinya sudah Dijumper Ini kalau tidak salah Tegangan LDO atau step down Ke 3,3V nya Dan ini sepertinya Sembarangan Pasang jumper nya Ini dihubungkan Ke tegangan 5V ini Kita cek dulu Ini terlalu Ini terlalu ngawur ya Ini seharusnya 3,3V Ini karena mungkin Untuk IC LDO Atau step down nya Rusak ini Ini sudah dilepas Ini seharusnya Disini ada IC LDO Atau step down Yang merubah Tegangan 5V Menjadi 3,3V Untuk mensuplai IC memory Chipset dan lain-lain Oke kita cek dulu Apakah ini betul Urutnya 5V Dengan buzzer Oke 5V disini ya Ini adalah 5V nya Dan ini ground nya Ya betul Ini 5V urutnya Ini betul-betul Persembarangan ini Sistem jumper nya Ini seharusnya Tidak di jumper ya Ini untuk Sebaiknya diganti IC LDO Yang aslinya Ataupun Dibikin rangkaian lain Yang penting adalah Prinsipnya Untuk membuat Tegangan 3,3V Karena banyak caranya ya Bisa menggunakan IC 1117 Yang untuk 3,3V Yang untuk 3,3V Itu juga bisa Dan masih banyak Cara lainnya Dengan regulator transistor Yang dikasih Zener juga bisa Namun ini Betul-betul Sembarangan Karena menjumpernya Dari tegangan 5V Menuju tegangan 3,3V Langsung di jumper Pakai kabel Dan ini efeknya Tentu saja Berbahaya ya Kemungkinan Untuk IC chipset Bisa rusak Dan juga IC penguat RF Dan lain-lain ya Karena untuk Tegangan 3,3V Dikasih 5V Itu tentu saja Over ya Tegangannya ya Oke kita cek dulu Untuk power supply-nya ini ya Oke kita periksa Sesara fisik dulu Karena sering sekali Terjadi Elko yang Kembung Ataupun melempung Dan rusak Dan ini ada Sebuah elko Yang mencurigakan Ini Ini elko kecil ya Kita lihat Sepertinya Bagian bawahnya ini Kalau bagian atasnya Tidak melempung Namun Sepertinya Bagian bawahnya Karetnya Sudah mau lepas Untuk lebih jelasnya Kita lepas saja Elko-nya Dan betul ini Jelas sekali Bagian bawahnya Sudah Mau lepas Meskipun bagian atasnya Rata Oke langsung saja Kita ganti elko ini ya Tidak perlu kita cek Pasang satu saja Pasang satu saja Dan kita Colokin Untuk stekernya Dan sudah on Kita saksikan Dan sekarang Kita coba Untuk gambarnya Seperti apa ya Penampilannya Di layar Kita kasih antena Dan kita pasang Untuk cek RCA Kita coba Sudah kita colokin Kita lihat Disana tampil skybox Dan tidak ada sinyal Ini sepertinya Pengaruh dari Jember ini ya Ini kalau tegangan over Tentu IC-nya rusak Tematikan dulu STP-nya Kita pegang Dan agak panas ini Oke karena menurut saya Ini sangat berbahaya ya Dengan menghubungkan Tegangan 5V Langsung ke 3,3V Ini berbahaya sekali Karena disini Akan terukur 5V semua Di IC memory Karena normalnya 3,3V Maka saya akan Mencoba Membuat Rangkaian LDO yang Simple Ini adalah IC 3,3V Nanti kita pasang Disini Seperti ini Dan tengahnya Ini kita pasang Ground Menggunakan kabel Oke cukup Oke cukup seperti ini Sudah menjadi Rangkaian Stepdown Atau LDO ya Yang merubah Tegangan 5V Menjadi 3,3V Langsung saja Kita coba sekarang Oke sudah kita Colokin Dan ternyata Ini IC-nya Sangat panas Langsung saya cabut Ini IC LDO ini Padahal jelas sekali IC normal Namun Sangat panas Berarti ini Di rangkaian 3,3V Sudah tidak Normal lagi Kemungkinan Besar untuk IC chipset Dan IC Penguat RF Serta Rangkaian Lain ini Ada yang rusak Dikarenakan Sudah dikasih Tekangan 5V Oke cukup Sekian Video saya Untuk kali ini Hikmahnya Adalah Jangan Sampai Kita menjumper Sembarangan Karena akibatnya Akan fatal Yaitu IC chipsetnya Serta IC Penguat RF Dan lain-lain Kemungkinan Besar rusak Dikarenakan Tegangan 3,3V Tadi Dijumper Dengan 5V Sehingga Saat kita Menormalkan Kembali Menggunakan IC LDO Malah ICnya Yang panas Itu terbukti Bahwa Rangkaian ini Short 3,3V Tidak beres Cukup Sekian Video saya Untuk kali ini Semoga Bisa diambil Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.